Berikut ini adalah cara untuk mengubah email GTK Baik guru atau tenaga kependidikan Tanpa harus login menggunakan email atau user yang bersangkutan Nah, kita bisa menggunakan username sebagai operator sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat OPS Channel tutorial yang membahas tentang tugas-tugas operator sekolah Pada video kali ini, saya ingin berbagi sebuah tutorial Tentang cara mengubah atau mengganti email GTK Yang terdeteksi ganda Ataupun ingin dirubah menggunakan email yang masih aktif Nah, langkah-langkah untuk mengubah email GTK Tanpa harus melalui akun PTK yang bersangkutan adalah sebagai berikut Langkah pertama, silakan buka aplikasi Dapodik Nah, disini saya sudah membuka aplikasi Dapodik Kemudian, silakan pastikan bahwa aplikasi Dapodik yang Bapak Ibu gunakan Sudah menggunakan versi 2020A patch yang kedua Nah, disini pada situs Dapodik Desmond sudah dijelaskan bahwa ketika kita menginstal Atau sudah menggunakan aplikasi Dapodik 2020A patch yang kedua Disini terdapat perbaikan aturan pada login operator sekolah Dapat mengubah semua email GTK yang terdaftar pada menu edit GTK Nah, apabila kita termati pada poin 5 disini Dengan menggunakan username atau password Yang biasa kita gunakan untuk login sebagai operator sekolah pada aplikasi Dapodik Nah, kita disini bisa mengubah email PTK Tanpa harus menggunakan akun PTK yang bersangkutan Nah, untuk cara atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Kita buka aplikasi Dapodik Kemudian, pada bagian sebelah kanan disini kita pilih menu GTK Kemudian, pilih submenu guru Nah, pilih nama guru yang bersangkutan yang akan dirubah emailnya Contoh disini adalah nama PTK yang bersangkutan Kita klik terlebih dahulu Kemudian, kita pilih menu ubah pada baris atas Nah, disini Setelah jendela edit PTK terbuka Disini kita geser scroll ke bawah Kita pilih pada kolom kontak Nah, disini terdapat kolom kontak Nah, pada aplikasi yang sebelumnya Yaitu masih versi 2020 A-PAT 1 Disini untuk email Nah, disini kolomnya dikunci Namun, untuk aplikasi versi 2020 A-PAT yang kedua disini Aplikasi tersebut untuk kontak email Sudah dapat digunakan atau sudah dapat dirubah Tidak dikunci lagi Nah, kita tinggal mengganti dengan email yang baru Kemudian, klik tombol simpan Nah, demikian tutorial tentang cara mengubah email Email PTK atau email GTK atau email guru Mudah-mudahan dapat bermanfaat Jangan lupa, teman-teman, untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar selalu mendapatkan pemberitahuan Apabila saya telah update video tutorial terbaru lainnya Khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh